Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman TKB Al-Malik, TKB Al-Qudus, dan TKB Asalam Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah ku Akbar Masya Allah bertemu lagi nih teman-teman bersama Miss Sofa Betul Hari ini hari apa ya teman-teman? Hari Jumat, betul Hari Jumat, tanggalnya tanggal berapa ya teman-teman? Tanggal 8 bulannya, masih di bulan Oktober tahun 2021 Nah teman-teman, hari ini kegiatan kita apa saja ya? Yuk kita lihat today activity Apa saja ya kegiatan kita hari ini? Nah ini adalah today activity ya teman-teman Yuk kita lanjut teman-teman Nah sebelumnya teman-teman Hari ini kita temannya adalah adab berpakaian Nah teman-teman, sudah murojaah belum pagi ini? Tidak lupa teman-teman selalu mengawali kegiatan dengan murojaah ya teman-teman Nah selanjutnya nih teman-teman Kita akan menyaksikan video tentang adab berpakaian Bagaimana sih teman-teman cara menggunakan pakaian yang baik dan benar menurut Islam Teman-teman sudah betul belum ya? Kalau menggunakan pakaian Yuk kita lihat videonya ya teman-teman Kita saksikan bersama Video adab berpakaian Sebagai umat muslim kita memiliki adab berpakaian sendiri Yang menjadi identitas dan memiliki keutamaan di mata Allah Adab atau etika berpakaian umat muslim diantaranya Hendaknya baju yang kita kenakan menutup aurat Dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh sesuai aturan yang sudah ditetapkan Allah Jangan lupa saat berpakaian dahulukan anggota tubuh yang bagian kanan saat mengenakan sesuatu Jangan mengenakan pakaian dengan maksud untuk menyombongkan diri atau ria Dan yang terpenting adalah Jangan lupa saat mengenakan pakaian hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu Bacalah Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini As'aluka min khairihi wa khairima huwalahu Wa'a'udzubika min syarihi wa syarima huwalahu Yang artinya Ya Allah Aku memohon kepadamu Dari kebaikan pakaian ini Dan dari kebaikan sesuatu yang ada pada pakaian ini Dan aku berlindung kepadamu Dari kejahatan pakaian ini Serta kejahatan sesuatu yang ada pada pakaian ini Wah teman-teman Sekarang teman-teman sudah tahu ya Bagaimana cara menggunakan pakaian yang baik dan benar menurut Islam Teman-teman nanti gunakannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman Bagaimana kalau teman-teman menggunakan pakaian Yuk kita lanjut ke kegiatan selanjutnya teman-teman Nah teman-teman kegiatan bahasanya adalah Teman-teman meniru huruf hijai ya Pada kata kaos dalam bahasa Arab Yaitu vanilatun Vanilatun Kaos Nah teman-teman Disini teman-teman kita meniru hurufnya ya Tidak lupa menulis namanya dulu Yuk kita tulis nama teman-teman disini Misofa mau tulis nama Misofa Di kolom nama Selanjutnya adalah kelasnya Kelasnya kelas apa teman-teman Ditulis ya Oke selanjutnya kita tiru huruf hijai ya Yang pertama ada huruf apa ini teman-teman Fa Betul Kita buat huruf fa Kita tiru ya Nah tidak lupa titiknya teman-teman Nah yang kedua selanjutnya apa nih Huruf nun Ya kita buat huruf nun Titiknya juga tidak lupa Yang ketiga ada huruf apa teman-teman Lam Betul Lam Nah seperti ini Nah teman-teman yang terakhir ini Wah ada huruf apa ini teman-teman Ini namanya huruf ta Nah ta Seperti di atas Vanillatun Nah kita buat ya teman-teman Seperti lingkaran Lalu ada titiknya dua di atas Oke selanjutnya Teman-teman tidak lupa untuk Mengisi semuanya ya Kotaknya ya teman-teman Oke selamat mengerjakan teman-teman Nah selanjutnya Adalah kegiatan seni dan kreativitas Teman-teman akan mewarnai Kaligrafi Arrohman Dengan cat yang sudah Nisiapkan di bahan pembelajaran teman-teman ya Kita menggunakan jari Namanya finger painting Nah disiapkan ya wadahnya Teman-teman cari gunting Untuk memasukkannya ke dalam wadah nih catnya Kita gunting Hati-hati ya teman-teman mengguntingnya Boleh meminta bantuan kepada pendamping di rumah Lalu dimasukkan ke dalam wadah Setelah itu teman-teman boleh tambahkan air sedikit Boleh Kalau tidak juga tidak apa-apa Misova mau menambahkan sedikit saja airnya Setelah itu teman-teman diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk Boleh menggunakan jarinya ya teman-teman Jari telunjuk nih Misova menggunakannya Selanjutnya yuk kita warnai nih menggunakan jari kita Misova menggunakan telunjuk Pelan-pelan saja teman-teman ya Hati-hati Nah teman-teman belajar sabar disini Tidak boleh keluar dari garis ya teman-teman ya Ayo pasti teman-teman bisa Nah Misova sudah hampir jadi teman-teman Sudah mau selesai Dan sampai ujungnya Tidak lupa juga titiknya di huruf nunnya ya teman-teman ya Nah Alhamdulillah Misova sudah selesai kaligrafinya Teman-teman pasti lebih rapi dan lebih bagus dari Misova Selamat mengerjakan ya teman-teman Tidak lupa untuk menulis namanya juga Oke Nah teman-teman sudah selesai kegiatan ini meniru tulisan huruf hijaia dan juga finger painting untuk kaligrafi Arohim Sudah? Wah hebat teman-teman Selanjutnya nih teman-teman akan mengenal konsep kanan dan kiri untuk kegiatan komiternya Kira-kira apa saja sih teman-teman yang bisa dilakukan oleh tangan kanan dan juga oleh tangan kiri Atau kaki kanan dan kaki kiri Nah teman-teman nanti akan mengenal konsep kanan dan kiri secara langsung bersama Misova Contohnya teman-teman tadi di video sudah dijelaskan Ketika kita menggunakan pakaian Mudahnya menggunakan tangan kanan terlebih dahulu Atau memakai celana juga teman-teman menggunakannya Kaki kanan yang dimasukkan terlebih dahulu Masuk kaki, sepatu Semuanya menggunakan bagian kanan Nah nanti kita mau apa ini ya teman-teman bersama Misova Oke teman-teman selanjutnya nih Kegiatan fisik motorik Fisik motoriknya adalah teman-teman melakukan gerakan Trapek mudu dan juga sholat berjamaah Nanti di zoom bersama teman-teman TKB yang lainnya Alhamdulillah teman-teman kegiatan hari ini sudah selesai Kita bertemu lagi di hari Senin ya teman-teman Teman-teman jaga kesehatannya Tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita diberi kesehatan setiap harinya Oke teman-teman Misova ucapkan terima kasih dan Misova tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye